Intro Halo guys, bertemu lagi dengan Kinima Sebelum kita lanjutkan, silahkan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Kinima Dia berasal dari Kazakhstan, sebuah negara yang merdeka di tahun 1991 Ayahnya adalah seorang pendampang batubara Rusia dan ibunya berasal dari Korea yang bekerja sebagai asisten di laboratorium Kinia Lahir di kota Karaganda, SSR, Kazaks, Uni Soviet atau yang sekarang menjadi Kazakhstan pada 8 April 1982 Memiliki dua kakak laki-laki bernama Sergei dan Vadim serta saudara kembar yang bernama Max Di masa kanak-kanak, setiap hari mereka berjalan-jalan dengan kakak-kakaknya untuk mencari perkelahian dengan orang dewasa dan setiap hari dia akan menghadapi orang yang berbeda Saat dia berusia 9 tahun, kedua kakaknya bergabung dengan Soviet Army Di tahun 1990, pemerintah mengabarkan bahwa Vadim telah meninggal menyusul kakaknya Sergei di tahun 1994 1993, saat dia berusia 11 dia mulai bertinju secara kompetitif dan memenangkan turnamen lokal Karaganda Regional di Divisi Kadet Tahun 2000, butuh beberapa tahun sebelum dia diizinkan bersaing dengan senior hingga diterima di Tim Tinju Nasional Kazaks lalu bersaing secara internasional Tahun 2000, dia juga lulus di Karaganda State University Athletics & Sport Department kemudian menerima piagam pengajar olahraga 2003, dia memenangkan medali emas di Divisi Kelas Menengah di Kejuaraan Dunia 2003 Tinju Amatir di Bangkok Dia mengalahkan Matvei Karobov dengan poin 19-10 Andi Lee dengan poin 29-9 Lucian Bute dengan penghentian Wasid Yordanis Despain di semifinal dan di final dia mengalahkan Oleg Maskin dengan poin 29-26 Saat itu, seorang komentator Tinju NTV Plus Sport berkata Golovkin, ingat nama itu Kami pasti akan mendengarnya lagi Tahun 2004, dia lolos untuk mewakili negaranya di 2004 Summer Olympics dan memenangkan medali perak kelas menengah dengan mengalahkan Ahmed Alihan dengan poin 31-10 Ramadhan Yasir dengan poin 31-20 Andrei Daryl dengan poin 23-18 Namun kalah dari Geiderback-Geiderback of Russia dengan poin 18-28 saat merebut medali perak Pada tahun 2004, dia juga lolos ke Olimpiade Athena dengan memenangkan medali emas untuk 2004 ASEAN Amateur Boxing Championship di Porto, Prinsesa, Filipina 2006, dia menandatangani kontrak dengan Universum Box Promotion atau UPB lalu melakukan debut profesionalnya pada Mei 2006 Pada tahun 2008, dia memiliki rekor 14-0 dengan 11 kemenangan konok-outs Namun hanya memiliki sedikit pertarungan dengan petinju yang dianggap sebagai pesaing yang sah atau yang dianggap sebagai salah satu calon petinju terbaik dunia 2009, dia diberi 4 pertarungan yang relatif lebih mudah 2010, Universum Promoter yang memiliki perjanjian dengannya mengalami masalah keuangan yang menyebabkan beberapa masalah baginya yang tidak dapat bertarung secara efektif di Jerman sehingga menyebabkan perselisihan kontrak antara kedua belah pihak menjadi rumit 2010 adalah karir kontrak dirinya dengan Universum Dalam sebuah wawancara, dia mengatakan Alasan dari keputusan ini adalah saya selalu ditempatkan di belakang Felix Storm dan Sebastian Zebig oleh Universum Tuntutan kami untuk pertarungan dengan Felix Storm atau Sebastian Zebig selalu ditolak dengan alasan yang tidak masuk akal Universum tidak memiliki rencana atau konsep yang nyata kepadaku Mereka bahkan tidak mencoba membuat karir saya maju Mereka lebih suka menjegah saya untuk memenangkan gelar selama Stum dan Zebig masih juara Lebih jauh lagi, pertandingan melawan petarung atas dan lawan yang menarik selalu ditunda dalam kesempatan yang tidak pasti namun tidak pernah terjadi Situasi ini tidak dapat diterima Inilah waktunya untuk bergerak maju Kata Golovkin Di tahun itu dia mengalahkan Milton Nunes dalam 58 detik Sehingga WBA meningkatkan dirinya menjadi juara WBA biasa dengan melawan Felix Stum dan Hasan Njikam Namun tidak pernah terjadi Oleg Herman, manajernya mengatakan Sangat sulit untuk menemukan lawan yang bagus Semua orang tahu bahwa Felix Storm takut pada Golovkin Sesungguhnya, Storm seharusnya pensiun dari tinju dan menjadi atlet maraton karena dia bisa berlari jauh dan cepat Dia memiliki kesempatan bagus untuk menjadi juara di bidang atletik Hingga tahun 2012, dia bertekad untuk menjadi juara dunia mengikuti jejak Klitsko bersaudara dengan bertarung di Madison Square Garden Langkahnya adalah menedatangani kontrak dengan K2 Promotions Abel Sanchez, sang pelatih veteran yang awalnya meragukan akhirnya terkesan dan memasukkan namanya seceser dengan nama Muhammad Ali Manny Pacquiao, kemudian namanya di papan tulis Zim Abel Sanchez berhasil memasukkan gaya agresi Meksiko ke disipilin gaya Eropa Timur yang dia miliki Sehingga melahirkan juara hibrida yang tangguh Dia menjadi juara dunia kelas menengah dua kali setelah memegang gelar IBF dan IBHO sejak 2019 Dan sebelumnya memegang gelar WBA Super, WBC, IBF dan IBHO terpadu antara 2014 dan 2018 September 2017 hingga September 2018 Dia menduduki peringkat sebagai pound for pound oleh majalah The Ring November 2021, ia diperingatkan sebagai petiju aktif terbaik kedua di dunia untuk pound for pound oleh Bokrex Dan kesembilan oleh Transnational Boxing Rankings Box atau TBRB Saat itu, dia juga diperingatkan sebagai kelas menengah aktif terbaik dunia oleh Boxrex, The Ring dan TBRB Oleh ESPN, dia berada di peringkat kedua Dia memiliki panggilan Triple G atau GGG Yang merupakan seorang petiju profesional yang bertarung di kelas middleweight Nama aslinya adalah Gennady Gennadyevich Golovkin Golovkin dikenal dengan pukulan yang kuat dan tepat, keseimbangan dan gerakan metodis di dalam ring Dengan rekor 23 knockout beruntun yang berlangsung dari 2008 hingga 2017 Dia memegangi rekor rasio knockout wins tertinggi dalam kejuaraan kelas menengah Yaitu 89,7% Selain itu, Golovkin juga memiliki daku paling tahan lama dalam dunia tinju Dia tidak pernah dijatuhkan dalam total 393 pertarungan 43 sebagai profesional dan 350 sebagai amatir Nah itulah guys, sang petiju luar biasa Gennady Golovkin atau Triple G Menurutmu sehebat apakah Gennady Golovkin dibanding juara tinju lainnya? Tinggalkan komentarmu di bawah, like dan share video ini ya jika kamu suka Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video lainnya Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!